Pada soal ini disebutkan bahwa polisakarida ini merupakan polimer Tergolong polimer apakah ketika polisakarida tersebut jika ditindak dari jenis monomernya Nah disini kita harus pahami bahwa polisakarida itu adalah amilum, glikogen, dan selulosa Polimer sendiri adalah suatu bahan yang terdiri dari unit molekul yang disebut monomer Polisakarida sendiri diperoleh dari reaksi hidrolisis karbohidrat Sehingga disini kita akan menguraikan pembagian karbohidrat berdasarkan reaksi hidrolisisnya Nah berdasarkan reaksi hidrolisisnya karbohidrat itu terbagi menjadi tiga Yaitu polisakarida, bisakarida, dan monosakarida Kemudian monosakarida sendiri adalah monomer dari disakarida dan polisakarida Adapun disakarida itu adalah dimer dari monosakarida Artinya disakarida itu terdiri dari dua molekul monosakarida Adapun polisakarida itu adalah polimer dari monosakarida Berdasarkan penjelasan di awal, maka di akhir kita dapat menarik kesimpulan Bahwa jenis monomer dari polisakarida itu adalah monosakarida Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax